Adipati Dolken ungkap kebahagiaan resmi menjadi ayah. Kabar bahagia datang dari Adipati Dolken dan istrinya, Kanti Tahril. Kanti Tahril baru saja melahirkan anak pertamanya melalui operasi sesar pada Kamis, tanggal 8 Desember tahun 2022, lalu. Kabar tersebut disampaikan Adipati Dolken dan Kanti Tahril di akun Instagramnya masing-masing. Dikutip dari kanal Youtube Cumi Cumi, Adipati mengungkapkan perasaannya yang kini menjadi ayah. Diketahui anak pertama Adipati Dolken dan Kanti Tahril adalah perempuan, bernama Nareswari Istika Diakus Maji. Bagi Adipati menjadi seorang ayah adalah hal yang luar biasa. Akan tetapi dirinya masih harus belajar untuk merawat anaknya. Lantaran ini merupakan hal pertamanya menjadi seorang ayah. Adipati menyampaikan saat ini belum ada kendala saat merawat anaknya. Kini Adipati dan Kanti Tengah menjadi orang tua baru. Hal itu mereka lewati dengan rasa bahagia. Lantaran beberapa di luar sana, ada orang tua baru yang mengalami baby blues. Baby blues biasanya dialami oleh wanita yang baru saja melahirkan anak. Lebih tepatnya mengalami stres dengan tanda-tanda air susu yang keluar sedikit. Sepertinya hal itu tidak dialami oleh Kanti Tahril. Kanti Tahril selalu didukung dan ditemani oleh Adipati. Kendati demikian, Adipati mempercayai Kanti sepenuhnya untuk merawat sang anak. Menurut Adipati anaknya ditangani oleh orang tepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!